Meskipun sapi hijau telah mengikuti Mountain River Sein selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pernah menjadi alat ilahi, ia masih terpana oleh adegan budidaya siaping. Tertegun, tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutannya saat ini. Orang biasa yang ingin mengolah teknik umur panjang pencarian muda harus menyerap ramuan roh dan memiliki tubuh yang cocok untuk teknik budidaya jenis kayu. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk berhasil mengembangkan teknik budidaya tingkat Sein ini. Namun kini, siaping memiliki pohon langka seperti pohon dunia, yang bisa dikatakan sebagai nenek moyang segala kayu. Energi jenis kayu yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan, dan kualitasnya sangat tinggi. Lagipula, bahkan orang suci sungai gunung belum pernah melihat pohon langka seperti pohon dunia dan mengira pohon itu sudah lama menghilang. Hal yang paling keterlaluan adalah dia memiliki api kehidupan di tubuhnya. Ini adalah api surgawi yang diimpikan oleh banyak kultifator yang mempraktikkan metode budidaya atribut kayu. Begitu mereka mendapatkannya, tubuh mereka akan memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya, dan budidaya mereka akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Saat itu, orang suci sungai gunung ingin menemukan api kehidupan dan mencari kemana-mana di alam semesta, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Karena untuk memperoleh api kehidupan semacam ini diperlukan keberuntungan yang dapat mengganggu rahasia surga dan berpindah kemana-mana. Bahkan seorang suci pun membutuhkan banyak keberuntungan untuk mendapatkannya. Tapi sekarang, dua alat ilahi yang diimpikan oleh semua pembudidaya tipe kayu ada di tangan tuannya. Meskipun sapi hijau dulunya adalah alat ilahi, ia tetap terkejut dengan pemandangan ini. Lagi pula, jika itu berada pada puncaknya, bahkan jika itu adalah alat ilahi, itu tidak dapat dibandingkan dengan pohon dunia dan api kehidupan. Ini adalah monster yang dilahirkan untuk mengembangkan teknik umur panjang pencarian muda. Sapi hijau itu terkejut. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, rasanya mutiara sungai gunung yang jatuh ke tangan tuannya mungkin, mungkin, semacam pengaturan, takdir. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, siaping terus mengembangkan teknik umur panjang pencarian muda. Dengan bantuan aura pohon dunia, dia merasa bahwa aura ini sepertinya mencakup segalanya, mengandung roh kidari tumbuhan dan tanaman roh yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Aura ini sangat luas, seperti sungai yang panjang, dan semuanya berkumpul di kedalaman energi spiritual siaping. Ia merasa energi spiritualnya kini seolah dipenuhi aura ribuan tumbuhan roh, pohon spiritual, rerumputan spiritual, dan sebagainya. Itu juga penuh vitalitas, seolah-olah segala sesuatunya hidup kembali. Aura-aura ini menyatu dan melonjak ke anggota badan dan tulangnya, memasuki setiap meridian dan bahkan setiap pembuluh darah di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi berkayu sepenuhnya. Seolah-olah ribuan pohon tumbuh di tubuhnya secara bersamaan. Jika seseorang melihat kultifasi siaping saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Itu karena ada urat-urat kayu yang muncul di kulitnya, seperti kulit pohon. Kini, dia tampak seperti pohon mengjulang tinggi yang telah tumbuh selama ribuan tahun. Dong! Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tubuh siaping tiba-tiba bergetar, dan kekuatan sihir di tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan besar, dan tiba-tiba, ia bergabung dengan roh kayuki menjadi satu. Kekuatan dharmanya tampaknya telah memperoleh sedikit aura kuning yang mulia. Ini adalah kekuatan Dharma yang dipadatkan oleh seni panjang umur Azure Tirk. Isinya kekuatan luar biasa. Kualitas kekuatan sihir ini sangat tinggi. Ini adalah kekuatan sihir Kaisar Azure, Kaisar segala kayu. Ia memiliki kemampuan untuk menekan semua energi spiritual elemen kayu di dunia. Ini adalah metode budidaya Kaisar Agung, dan ini sangat kejam. Seni panjang umur Azure Tirk yang sangat kuat. Siaping membuka matanya, memperlihatkan lampu hijau. Seolah-olah ada sebatang pohon kecil yang hidup di kedalaman matanya. Warnanya hijau dan penuh vitalitas, dan ada tanda hijau berputar di sekitarnya. Dengan bantuan pohon dunia dan nyala kehidupan, dia dengan cepat memadatkan seni panjang umur Azure Tirk dan berhasil memadatkan badan Azure Tirk, mencapai tahap awal. Setelah kondensasi berhasil, dia benar-benar merasakan kekuatan badan Azure Tirk. Hal yang paling kuat tentang Azure Tirk Bodi adalah kekuatan hidupnya yang menakutkan. Setelah kondensasi, masa hidupnya menjadi dua kali lipat. Tampaknya penuaan sel-sel di tubuhnya telah melambat beberapa kali lipat, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan hidup. Apalagi pemulihan cederanya juga beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jika tubuhnya tidak langsung berubah menjadi abu, luka di tubuhnya bisa segera pulih dengan melahap tenaga hidup tanaman tersebut. Kekuatan semacam ini sebanding dengan jantung gagak emas neraka. Selain itu, Azure Tirk Bodi juga dapat mengendalikan tanaman di langit dan di tanah. Mengontrol pertumbuhan tanaman juga meningkatkan kekuatan nyala kehidupan. Keduanya tampak saling melengkapi. Jika siaping menanam spirit wood, spirit medicine, dan tanaman lainnya sekarang, dia pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kekuatan sihirku juga meningkat pesat. Setelah berhasil mengolah seni panjang umur Azure Tirk, siaping merasa bahwa kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat pesat. Dia akan mencapai puncak tahap awal alam kekuatan ilahi, menghemat waktu kultivasi selama beberapa tahun. Ada banyak manfaatnya. Seperti yang diharapkan dari masternya, dia terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil mengembangkan seni panjang umur Azure Tirk dengan sangat cepat. Sapi hijau itu takjub, segala sesuatu yang terjadi di luar imajinasinya. Huff, lembu bodoh yang bodoh. Melihat ekspresi ketakutan sapi hijau itu, suasana hati Korin sedang baik. Akhirnya, dia bukan satu-satunya yang takut dengan monster ini. Siaping telah berkultivasi, di samping itu. Beberapa jam kemudian, pelelangan selesai. Benda terakhir, pecahan relik ilahi, diperebutkan oleh banyak tetua sekte dan keluarga besar. Harganya terus naik, namun pada akhirnya tetap dimenangkan oleh Kian San senilai 2 miliar kredit semesta. Meskipun dia menghabiskan 2,9 miliar kredit semesta untuk membeli tinju petir, keluarga Kian masih memiliki uang untuk memperjuangkan pecahan relik ilahi. Bisa dibayangkan betapa kayanya keluarga Kian. Meski begitu, Kian San tidak senang. Dia sangat marah, dan niat membunuhnya mendidih. Apakah kamu sudah mengetahui dari mana anak itu berasal? Saya ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Kian San mengepalkan tangannya. Dadanya dipenuhi kebencian terhadap Siaping. Dia ingin membunuhnya secepat mungkin. Dia menatap beberapa bawahan elitnya. Bawahan ini telah menerima perintahnya untuk segera menyelidiki latar belakang Siaping. Tuan muda, kami ingin melacak keberadaannya, tetapi tingkat kerahasiaan anak itu terlalu tinggi. Dia juga seorang VIP bang semesta. Tidak ada berita dalam waktu singkat. Perlu 3 hari lagi untuk mengetahuinya identitas aslinya, kata salah satu bawahan. Tapi sekarang kita tahu anak itu tinggal di pelabuhan. Sepertinya dia tidak punya rencana meninggalkan planet Barker. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan. Beraninya dia. Apakah dia pamer padaku, Kian San? Apakah dia meremehkan keluarga Kian? Dia menyinggung keluarga Kian, dan bukannya melarikan diri. Dia berani tinggal di sini. Dia ingin mati. Mendengar ini, Kian San semakin marah. Tuan muda, lebih baik jangan bersikap impulsif. Saya pikir lebih baik mencari tahu identitasnya terlebih dahulu agar tidak mendapat masalah besar. Salah satu bawahan merasa lebih baik mencari tahu identitasnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Diam. Dengan keras, Kian San menamparkan bawahannya, membuatnya terbang dan menghantamkannya ke dinding. Apakah keluarga Kian perlu takut pada anak kecil seperti dia? Di enam bidang bintang utama, selain fraksi Kian Kun, siapa lagi yang bisa dianggap serius oleh keluarga Kian? Saya tidak peduli siapa dia atau apa latar belakangnya. Menyinggung saya, Kian San, berarti kematian. Kematian berarti kematian. Mengerti. Banyak bawahan yang gemetar. 1232. Suatu hari kemudian. Fiuh. Siapin duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Setelah seharian melakukan konsolidasi budidaya, dia telah mengkonsolidasikan kekuatan budidaya teknik panjang umur Azuretir dan menguasai tubuh Azuretir. Di saat yang sama, kekuatan spiritual di tubuhnya juga jauh lebih kuat dari kemarin. Diperkirakan tidak akan lama lagi dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap tengah alam kekuatan ilahi. Lelang sudah selesai. Melihat Siaping telah mengakhiri kondisi budidayanya, Corin memberitahu Siaping apa yang terjadi di pelelangan, dan pada saat ini, semangat mutiara pegunungan dan sungai sedang beristirahat. Toh ia baru saja bangun tidur dan masih dalam kondisi luka serius, sehingga belum bisa keluar terlalu lama. Apakah hasilnya? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Corin mengatakan bahwa setelah Siaping pergi, pelelangan masih berlangsung sengit. Fragmen artefak suci tidak diragukan lagi merupakan item terakhir yang tersisa, yang didambakan oleh banyak pembudidaya. Setelah persaingan yang sengit, tetua sekte yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, tetapi pada akhirnya, itu dibeli oleh Kian San seharga 2 miliar dolar alam semesta, yang cukup untuk membuktikan kekayaan keluarga Kian. Sebenarnya Kian San yang mendapatkannya, keluarga Kian ini sangat kaya. Siaping menghela nafas, ini adalah fondasi sebuah keluarga besar, dengan santai mengeluarkan miliaran dolar alam semesta tanpa berkedip. Namun, hanya keluarga dengan sejarah 10 ribu tahun yang dapat melakukannya, keluarga biasa masih belum dapat memiliki fondasi yang kuat. Saat ini, sistem juga mengatakan, selamat kepada Tuan Rumah, kali ini Anda mendapat total 300 juta poin kebencian. Saat ini, Tuan Rumah memiliki total 700 juta poin kebencian, saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 300 juta poin kebencian. Siaping menyentuh dagunya, dia tahu bahwa tindakannya sangat efektif. Meskipun 300 juta poin kebencian tidak terlalu besar, sekecil apapun seekor nyamuk, ia tetap memiliki sepotong daging. Setelah terakumulasi dari waktu ke waktu, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak poin kebencian. Setelah perhitungan yang cermat, dia mendapatkan banyak hal kali ini. Dia tidak hanya membeli sistem Skynet, bekas artefak suci mutiara pegunungan dan sungai, tetapi dia juga mendapat 300 juta poin kebencian, yang merupakan keuntungan besar. Jika orang lain tahu tentang hasil panennya, mereka pasti akan mati karena marah. Tuan rumah, harap diperhatikan, seseorang telah mengembangkan niat membunuh terhadap Tuan rumah dan mungkin akan membalas dendam. Perintah sistem muncul lagi. Pembalasan dendam. Siaping menyipitkan matanya, dan aliran informasi dengan cepat mengalir kepikirannya dari sistem. Segera, dia mengetahui dari sistem informasi bahwa orang yang ingin membalas dendam padanya adalah Kiansan. Kiansan adalah orang keji yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Orang keji seperti ini tidak memiliki konsep bahwa balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Balas dendam orang keji selalu dipertaruhkan. Pihak lain sepertinya sudah menyiapkan segala macam rencana jahat. Mereka telah mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk mencegahnya meninggalkan Barker Planet. Mereka ingin menghancurkannya dan membalas dendam atas perbuatan mereka terhadapnya. Dengan pengaruh keluarga Kian di Barker Planet, dia memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Siaping, banyak polisi Barker Planet tiba-tiba muncul di sekitar Dewa Bulan. Situasinya tidak terlihat bagus. Kali ini, Corin mengingatkan. Dia menyalakan proyeksi virtual dan segera melihat Dewa Bulan dikelilingi oleh ribuan petugas polisi Barker Planet. Selain itu, semua polisi ini memiliki aura yang kuat dan memegang senjata laser di tangan mereka. Budidaya mereka setidaknya berada di atas alam pemenuhan, dan bahkan ada beberapa pembudidaya alam kemampuan surgawi. Dia datang begitu cepat, menarik. Ayo turun dan melihat. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan Kiansan. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia berjalan keluar dari kapal terbang dan sampai ke ruang terbuka di depan kapal terbang. Dia melirik petugas polisi di sekitarnya. Apa yang kamu inginkan? Kami menduga Anda terkait dengan kasus penyelundupan di Barker Planet. Silakan segera ikuti kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Jika Anda berani melanggar perintah kami, Anda akan segera dibunuh. Seorang kapten polisi berjalan. Matanya menunjukkan tatapan tajam dan menyeramkan. Dia memandang Siaping seolah sedang melihat orang mati. Tampaknya selama Siaping melakukan kesalahan, dia akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu, tidak meninggalkan apapun. Kasus penyelundupan. Apakah kalian salah? Saya seorang VIP bang semesta. Saya memiliki kekayaan bersih ratusan juta. Terlebih lagi, saya adalah pendatang baru di Barker Planet. Bagaimana saya bisa dikaitkan dengan kasus penyelundupan? Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Diam. Kapten polisi itu mendengus dingin. Apakah Anda bersalah atau tidak? Polisi Barker Planet harus menyelidikinya. Anda tidak bersalah. Jangan bicara omong kosong di sini. Apakah Anda mencoba melanggar hukum dan menyerang polisi dengan banyak bicara? Segera, petugas polisi di sekitarnya mengarahkan senjata laser mereka ke Siaping. Sepertinya jika Siaping melakukan sesuatu yang gegabuh, mereka tidak akan keberatan menembaknya di tempat. Siaping menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, lalu apa yang kamu inginkan? Pertama, ikuti kami kembali ke kantor polisi dan catat pernyataan Anda. Jika tidak ada yang salah dengan Anda, maka kami akan melepaskan Anda dengan sendirinya, kata Kapten Polisi. Nada suaranya sedikit lebih lembut. Bagaimanapun, pihak lain adalah VIP Bang Semesta. Dia mungkin juga memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun dia bekerja untuk Tian San, jika keadaan menjadi tidak terkendali di sini, itu bukanlah hal yang baik baginya. Lebih baik mengelabui anak ini agar meninggalkan tempat ini dulu. Ketika dia datang ke wilayah mereka, bukankah mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan padanya? Baiklah, aku bisa pergi bersamamu ke kantor polisi. Namun, menurutku latar belakangku bersih. Aku tidak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Jika kamu tidak dapat menemukan kebenarannya, aku khawatir kamu harus melakukannya. Beri aku penjelasan. Siaping adalah pembunuh. Huff, ayo ke kantor polisi dulu. Kapten polisi merasakan aura pembunuh Siaping dan gemetar. Namun, ketika dia ingat bahwa pendukungnya adalah keturunan langsung, dari keluarga Kian, Kian San, dia segera menjadi lebih berani. Wuss. Segera, Siaping dikepung oleh banyak petugas polisi. Dia masuk ke mobil polisi dan segera meninggalkan pesawat luar angkasa. Tentunya adegan ini juga diperhatikan oleh yang lain. Ini anak yang membuat onar di pelelangan kemarin. Dia sebenarnya dibawa pergi oleh polisi. Mungkinkah terjadi sesuatu? Saya dengar dia terlibat dalam kasus penyelundupan dan dibawa pergi untuk membantu penyelidikan. Omong kosong, dia adalah VIP bank semesta dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar dolar semesta. Bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan kasus penyelundupan? Tidak diragukan lagi, masalah ini pasti dilakukan oleh keluarga Kian. Tuan muda. Anak ini sudah tamat. Dia menyinggung Tuan muda keluarga Kian di planet Buck. Bahkan jika dia memiliki sedikit nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Begitu dia masuk ke kantor polisi, anak ini pasti akan mati. Saya harap keluarga di belakang anak ini mampu dan tiba tepat waktu. Jika tidak, dia pasti akan dipermainkan sampai mati oleh Kian San. Namun, Kian San benar-benar mendominasi. Menurut penampilannya di pelelangan, anak ini kaya dan sombong. Dia pasti dari keluarga besar. Dia benar-benar berani membunuh orang seperti itu di depan semua orang. Bukankah dia takut, membawa bencana pada keluarga Kian? Apa yang dia takuti? Keluarga Kian adalah tiran lokal. Bahkan naga ganas pun harus sujud di hadapan mereka. Di enam wilayah bintang utama, selain Sekte Kian Kun, mereka tidak pernah takut pada siapapun. Memang benar. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Kian seperti matahari di langit. 1233 Tidak lama kemudian, mobil polisi bersama Siaping berbelok ke kiri dan ke kanan dan segera meninggalkan kota. Mereka sampai di sebuah gudang sepi di pinggiran kota. Kelihatannya ini bukan kantor polisi. Kemana kamu membawaku? Siaping keluar dari mobil polisi. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak berada di kantor polisi. Sebaliknya, dia berada di sebuah gudang di pinggiran kota. Tidak ada seorang pun di sekitar. Mereka sudah berada ratusan mil jauhnya dari kota Barker. Tapi dia tidak takut sama sekali. Dia masih menatap dengan tenang ke arah kapten polisi yang membawanya ke sini. Tentu saja ini bukan kantor polisi. Kami tidak membawamu ke sini untuk kasus penyelundupan. Kamu harus mengetahui hal ini dengan baik. Kapten polisi memandang Siaping dengan wajah dingin. Tetapi kamu mengetahui hal ini dalam perjalanan, tetapi kamu tidak melarikan diri. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki kartu di lenganmu atau kamu tidak punya otak? Dia merasa ekspresi tenang Siaping sangat aneh. Jika orang normal menghadapi hal seperti ini, mereka pasti sangat ketakutan. Mereka akan lari sambil menangis. Tapi Siaping berbeda. Dia terlalu tenang dan tenang. Semua yang dia lakukan sesuai dengan harapan pihak lain dan sejalan dengan niat pihak lain. Hal ini membuat kapten polisi gelisah. Dia bertanya-tanya apakah dia terlibat dalam pertarungan antara dua faksi kuat. Tapi itu tidak lagi menjadi tanggung jawabnya. Lagipula, dia tidak berani melanggar perintah Kianshan. Ia hanya berharap kedua gajah itu tidak menyakitinya saat bertarung. Siaping tidak berniat menjawabnya. Dia memandang kapten polisi dan berkata, di mana Kianshan? Di mana Kianshan itu? Dia tidak memanggilmu ke sini untuk mati, bukan? B asteris tecpantatku. Kamu akan mati, dan kamu masih mencoba untuk berbicara. Seseorang berteriak. Saat itu, sekelompok orang keluar dari gudang. Orang yang memimpin adalah Kianshan. Ada 20 atau 30 orang di belakangnya. Mereka semua adalah pengawalnya. Para penjaga ini juga sangat kuat. Mereka setidaknya berada di puncak alam mistik. Ada juga dua atau tiga pria parubaya yang telah mencapai alam pemurnian harta karun. Ada perbedaan besar antara alam pemurnian harta karun dan alam mistik. Begitu seseorang mencapai alam pemurnian harta karun, mereka dapat mengubah mana menjadi formasi dan menggabungkannya ke dalam tubuh mereka. Umur mereka akan meningkat secara dramatis. Mereka juga bisa merasakan formasi di dunia dan menggunakan kekuatan dunia. Kemampuan tempur mereka jauh lebih kuat daripada alam mistik. Seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan kemampuan ilahi mereka sendiri, tetapi alam pemurnian harta karun dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Perbedaannya tidak dapat digambarkan. Justru karena alam pemurnian harta karun memungkinkan seseorang untuk memahami arrai langit dan bumi, menggabungkan arrai ke dalam kekuatan dharma seseorang, dan memahami alam surga dan manusia sebagai satu kesatuan, memungkinkan seseorang untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hati. Itulah sebabnya seseorang dapat dengan mudah memurnikan semua jenis harta karun yang kuat. Dibandingkan dengan alam dewa, alam pemurnian harta karun adalah perubahan kualitatif. Keluarga Kian memiliki ahli yang lebih kuat, tetapi Kian San hanyalah seorang kultifator tingkat menengah tingkat dewa. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung keluarga Kian, dia tidak memiliki kekuatan untuk merekrut ahli yang lebih kuat. Bagaimanapun, klan Kian memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan tingkat kekuatan tempur ini. Mereka tidak akan menyianyikannya untuk anak yang hedonis. Memiliki seorang penggarap alam pemurnian harta karun sebagai pesuruh sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi Kian San. Siaping menyipitkan matanya saat dia melihat Kian San dan yang lainnya berjalan ke arahnya. Dia tidak takut sama sekali. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah kamu ingin membunuhku? Siaping mengangkat alisnya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Kamu harusnya tahu bahwa aku juga seseorang dengan latar belakang yang kuat. Apakah kamu tidak takut menimbulkan masalah bagi klan Kian? Apakah kamu takut? Nak. Kian San mencibir. Kamu menyesal telah menyinggungku di pelelangan, kan? Menurutmu apakah ada gunanya mengemukakan masalah besar di belakangmu sekarang? Di dunia ini, klan Kian tidak pernah takut pada siapapun. Setelah beberapa saat, ayahku Kian Ba akan masuk ke alam Sage, dan klan Kian akan menjadi klan Sage. Meskipun aku tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki klanmu, klan Kian tidak takut. Lalu bagaimana jika kamu membalas dendam? Bisakah kamu menghancurkan klan Kian? Dia penuh dengan niat membunuh. Jelas sekali, dominasi sudah tertanam di tulangnya. Meskipun dia belum mengetahui identitas Siaping, Kian San terbiasa bertindak seperti tiran di planet Barker. Dia berpikir bahwa dengan ayah Rilem retribusi Guntur yang melindunginya, dia bisa pergi ke manapun di dunia. Terlebih lagi, ini adalah planet Barker, sarang klan Kian. Jika terjadi sesuatu, ayahnya tidak akan mampu mengatasinya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan latar belakang Siaping. Singkatnya, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Bahkan jika klan Kian marah, mereka hanya bisa membayar sejumlah uang. Akankah klan Kian berani mengambil risiko perang dengan seluruh klan dan bertarung sampai mati dengan klan Kian? Karena dia berani melakukan hal seperti itu, dia siap berselisih dengan Siaping. Begitu, sepertinya kamu bertekad untuk mati. Klan Kian harus dihancurkan karena menghasilkan orang idiot sepertimu. Siaping berkata dengan acuh tak acuh, menghukum mati klan Kian. Omong kosong. Kian San mencibir, apakah kamu tidak tahu siapa yang lebih unggul sekarang? Saya memiliki ratusan bawahan di sini, tiga penggarap alam pemurnian harta karun, dan lusinan penggarap alam transenden. Mereka bisa menenggelamkanmu hanya dengan meludahimu. Feng San, pergi dan patahkan anggota tubuhnya. Ingat, jangan bunuh dia. Aku ingin menangkapnya dan menyiksanya perlahan. Jejak kekejaman muncul di matanya. Dia ingin menyiksa siaping secara perlahan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan membunuhnya sekarang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berpakaian abu-abu memegang pedang berjalan mendekat. Dia adalah seorang kultifator tingkat pemurnian harta karun tahap awal. Saat dia berjalan, bumi bergetar. Seolah-olah kekuatan seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Pedang hitam ini juga tidak sederhana. Itu adalah benda spiritual tingkat rendah. Pedang cahaya hitam itu sangat tajam. Bahkan cangkang baja Mika dari pesawat luar angkasa dapat dengan mudah dipotong menjadi dua. Pada saat ini, pedang hitam ini dipegang di tangan pria parubaya berpakaian abu-abu. Itu miblet ki dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah iblis pedang telah keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Semua orang di sekitar sepertinya berhalusinasi. Bahkan jika pria berpakaian abu-abu, Feng San, tidak bergerak, pedang ki hitam jahat ini sepertinya akan membelah jiwa mereka. Pilar perangkap naga. Pada saat ini, Xiaoping mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, pilar emas terbang kelima arah berbeda, mencakup radius 10 km dalam sekejap. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Kelima pilar emas ini berdiri di lima arah berbeda, langsung membentuk perisai energi besar. Itu menyelimuti semua orang seperti kulit telur. Apa? Kian San dan yang lainnya segera terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka jelas merasa bahwa harta karun ini sepertinya mengandung kekuatan wilayah yang menakutkan. Sekarang setelah digunakan, seolah-olah mereka berada di ruang yang mandiri. Budidaya para penggarap alam pemurnian harta karun turun dengan cepat, ditekan hingga kisaran alam transenden. 1234. Harta karun apa ini? Dapat menekan budidaya kita. Kultifator rilem penyempurnaan artefak Feng San dan yang lainnya terkejut, mata mereka berkedip-kedip. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan harta karun mistis, dan dunia bela diri mereka dengan cepat jatuh ke alam transenden. Bukan harta karun yang buruk. Kian San mengjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan kekejaman, itu hanyalah harta karun tertinggi. Ia bahkan belum memupuk semangat, namun ia dapat menampilkan domain persamaan. Sungguh misterius. Jika dipupuk, itu mungkin menjadi spiritual atau bahkan tingkat tinggi. Apakah ini yang kamu andalkan? Dia dengan rakus menatap harta karun di Siaping. Jika dia membunuh Siaping kali ini, maka semua harta yang didapat Siaping dari pelelangan akan menjadi miliknya. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan banyak harta karun. Bagaimanapun, Siaping berasal dari klan besar. Dia pasti memiliki banyak harta rahasia. Dan barang-barang ini akan segera menjadi miliknya, Kian San. Namun, tidak peduli betapa menakjubkannya harta karun ini, mampu menekan basis budidaya kita, itu tetap saja hanya sebuah artefak berharga yang tiada taranya. Ia tidak bisa naik ke tingkatan roh. Oleh karena itu, kekuatannya tidak terlalu besar. Yang terbaik, itu dapat menekan kita selama seperempat jam. Kian San memandang Siaping dengan jijik. Kamu ingin melarikan diri hanya dalam seperempat jam. Itu tidak mungkin. Menyerah sekarang. Anda tidak punya peluang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tipuan kecil Siaping. Bawahan klan kian lainnya, termasuk beberapa penggarap tingkat penyempurnaan, melakukan hal yang sama. Jadi bagaimana jika mereka menekan budidaya mereka ke tingkat yang sama? Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan dapat dengan mudah membunuh anak ini. Ditambah lagi, mereka telah berlatih selama ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, mereka dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Dengan kata lain, anak ini melakukan hal-hal yang tidak berguna. Melarikan diri ke surga. Tidak perlu, karena kalian semua akan mati di sini hari ini. Ki yang mengerikan melonjak dari tubuh Siaping. Di belakangnya, seekor burung muncul. Itu adalah gagak emas neraka. Ia terbang melintasi alam semesta, bersinar dengan cahaya keemasan dan menembus kehampaan. Para pelayan klan Kian segera merasa seperti mereka membawa gunung di punggung mereka. Seperti monyet matahari, mereka hampir terdesak ke tanah. Bahkan tanah sepertinya tidak mampu menahan gravitasi yang mengerikan ini dan segera hancur. Puluhan retakan muncul dan memanjang hingga ribuan meter, mengeluarkan suara retakan. Apa? Dengan keras, Kian San berlutut di tanah dengan kedua lutut menempel kuat ke tanah. Setiap tulang di tubuhnya hancur dan retakan padat muncul di tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia sangat terkejut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator tingkat menengah tingkat dewa dan keturunan langsung dari keluarga Kian. Dia tidak hanya mengembangkan teknik tingkat suci, tetapi dia juga sering mengonsumsi segala jenis obat-obatan roh yang berharga. Kecakapan bertarungnya tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya, tapi sulit untuk menemukan lawan yang layak. Namun menghadapi tekanan ini, dia sebenarnya tidak bisa menahannya dan langsung terdesak ke tanah, berlutut di depan bocah ini seolah sedang bersujud kepada leluhurnya. Dia sangat terhina. Bunuh dia. Segera bunuh bocah ini dan sobek mayatnya menjadi 10 ribu keping. Kian San meraung. Dia tidak ingin bocah nakal ini hidup lebih lama lagi. Dia ingin segera menghancurkan dao manusianya. Hanya dengan begitu kebencian di hatinya akan hilang. Membunuh. Mendengar ini, kultifator tingkat harta karun Feng San segera bertindak karena dia juga merasakan bahaya besar dari fisik Xiaoping. Sepertinya jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Memegang senjata roh tingkat rendah, Black Light Blade, dia menyerang Xiaoping. Mistik Jalur Beladiri, Seribu Bilah. Dalam sekejap, ribuan lapisan pedangki hitam meletus dari tubuh Feng San terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan. Itu segera menyelimuti Xiaoping dan berkontraksi dengan cepat. Setelah jaring yang tak terhindarkan selesai berkontraksi, Xiaoping, yang berada di tengah, pasti akan terpotong-potong. Begitu Feng San menggunakan mistik jalur beladiri ini, Seribu Bilah, hanya dengan satu gerakan, dia menutupi kota kecil dengan populasi 100 ribu jiwa dan membantainya seketika, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Namun, langkah ini tidak berarti apa-apa bagi Xiaoping. Xiaoping tiba-tiba meninju, seperti auman burung gagak emas dari neraka, pukulan yang meledak dari kedalaman neraka yang tak berujung. Isinya api membara yang ingin membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Dong. Hanya dengan satu serangan, Inescapable Net langsung runtuh dan terbakar menjadi abu oleh api yang mengerikan, hancur total. Bahkan kekuatan tinju disalurkan ke tubuh Feng San. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Feng San awalnya meremehkan Xiaoping, berpikir bahwa hanya dengan satu gerakan, dia dapat memotong murid dari keluarga besar ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuhnya secara instan. Namun situasi pertempuran berubah terlalu cepat. Pihak lain hanya membutuhkan satu pukulan untuk mengalahkan mistik jalur bela dirinya, seribu pisau. Bahkan pukulannya menembus kehampaan dan langsung mencapai tubuhnya. Ledakan. Segera, Feng San tidak bisa menahan pukulan tersebut dan terkena pukulan di bagian dada. Meskipun dia adalah seorang penggarap alam pemurnian harta karun, dia telah melebur formasi langit dan bumi menjadi kekuatan spiritualnya dan memiliki vitalitas yang kuat. Namun terkena pukulan ini tetap membuatnya ngeri, karena mengandung kekuatan api mistik. Begitu memasuki paru-parunya, ia segera menyebar kemana-mana, menggunakan kekuatan spiritual sebagai bahan bakarnya, dan seluruh tubuhnya terbakar. Ah ah ah. Feng San tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Itu lebih menyakitkan daripada ditendang bolanya. Seolah-olah seember bensin dituangkan ke tubuhnya dan dibakar. Setiap inci kulit dan setiap inci otot terasa sakit karena terbakar. Dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi manusia yang menyala-nyala. Dia jatuh ke tanah, menjerit dan mengejang. Tetapi karena vitalitas yang kuat dari treasure refining golden dan, dia tidak bisa mati dalam waktu singkat. Dia tidak bisa mati untuk saat ini, dan dia juga tidak bisa hidup. Rasa sakit seperti ini lebih buruk daripada kematian. Aku benci, aku benci. Feng San berteriak ke langit, sangat menyesal. Jika dia bertindak cepat dan tidak memberi Xia Ping kesempatan untuk menggunakan tongkat perangkap naga, dengan kekuatan alam pemurnian harta karunnya, membunuh seorang playboy akan semudah membunuh seekor ayam. Tetapi dengan tongkat perangkap naga yang menekan budidayanya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya tersisa dengan kekuatan alam dewa. Hasilnya tidak sulit dibayangkan. Dia langsung dipukuli hingga mati oleh Xia Ping dan berada di ambang kematian. Tapi tidak peduli seberapa besar dia membenci dan betapa enggannya dia, dia tidak bisa mengubah nasib kematiannya. Saudara Feng San Dua penggarap alam pemurnian harta karun lainnya berteriak. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan satu serangan, Feng San akan berakhir seperti ini. Seolah-olah dia akan dibakar hidup-hidup. Sial, apa yang kamu lakukan pada saudara Feng San? Berhenti sekarang juga. Apakah kamu percaya bahwa kami tidak akan membunuh seluruh klanmu, orang tuamu, keluargamu, dan teman-temanmu? Seorang penggarap rilem harta karun mengancam akan membantai seluruh klan Xia Ping dan semua teman serta keluarganya. Pergilah. Kalian semua akan mati. 1235 Apa ini? Kedua penggarap rilem pemurnian harta karun terkejut. Melihat bayangan pohon dunia, mereka merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlukiskan. Seolah-olah mereka sedang melihat asal mula alam semesta dan akhir dari kekacauan. Darah mereka mendidih. Kenangan jauh di lubuk jiwa mereka sepertinya telah terbangun. Mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kita akan mengalami gangguan mental. Lakukan, jangan takut dengan anak ini. Bunuh dia. Bagaimanapun, mereka adalah penggarap alam pemurnian harta karun. Mereka menggigit lidah dan mengandalkan rasa sakit yang hebat untuk bangun dari tekanan mental dan mulai melawan. Salah satunya menggunakan pedang. Tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang. Dia langsung menyerang. Pedang ki seperti sutra dan suara pedang seperti guntur. Ia menyerang siaping dengan kekuatan untuk menghancurkan hantu dan dewa. Yang lainnya menggunakan palu. Seperti raksasa zaman dahulu, seluruh otot di tubuhnya membengkak. Tubuhnya tumbuh setinggi 5 meter. Ketika dia mengayunkan palunya, segala sesuatu dalam jarak beberapa mil tampak berubah menjadi ruang hampa. Semua udara didorong keluar. Dua kultifator kuat menyerang pada saat bersamaan. Kekuatan semacam ini mengejutkan semua orang. Meskipun mereka ditekan hingga ke alam dewa, kekuatan tempur semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para kultifator biasa. Enyah. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia menyerang ke depan dan mengaktifkan azure tirk bodi. Tubuhnya terbungkus lapisan lampu hijau, dan ada jimat hijau yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atasnya. Itu seperti cahaya pohon dunia, mencapai alam kekebalan. Banyak lingkaran pohon muncul di kulitnya, membuatnya tampak seperti kulit pohon yang mengjulang tinggi. Setiap tanda mengandung kekuatan elemen kayu. Dong. Hanya dengan satu serangan, serangan kedua penggarap alam pemurnian harta karun runtuh. Yuan ki mereka runtuh, hancur sedikit demi sedikit. Kekuatan yang menakutkan mengalir deras seperti banjir. Kekuatan fisik yang mengerikan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tubuh suci, ini jelas merupakan tubuh suci. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini hanya dengan satu serangan? Kedua penggarap rilem pemurnian harta karun terkejut. Kekuatan fisik lawan mereka terlalu mengerikan. Itu seperti harta karun yang telah ditempa ribuan kali. Kekuatan normal tidak bisa menembus kulitnya sama sekali. Meski hanya serangan ringan, mereka langsung merasakan darahnya mendidih dan organ tubuhnya sakit. Meskipun mereka telah naik ke alam pemurnian harta karun, kekuatan fisik mereka tidak ada bandingannya. Jika mereka bertarung secara langsung, mereka bukanlah tandingan pemuda di depan mereka. Dia memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan dia memadatkan tubuh ilahi, serta bakat semacam ini. Dia jelas bukan orang biasa. Kali ini, kita menendang lempengan besi. Kita seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu persis betapa menakutkannya sosok yang telah mereka sakiti. Dengan karakter seperti itu, bagaimana mungkin dia bukan berasal dari keluarga biasa? Bagaimana keluarga kian bisa dibandingkan dengan dia? Mungkin pihak lain berasal dari keluarga sage dan memiliki pendukung yang kuat. Semudah membalik tangannya agar karakter seperti itu bisa menghancurkannya. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dalam sekejap mata, Siaping mulai bergerak. Dengan ketukan ringan di jarinya, kekuatan elemen kayu yang menakutkan meledak. Jarum hijau saleh yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ini adalah kekuatan seni panjang umur Azure Tirk. Dong! Kekuatan ini sangat cepat. Itu merobek udara dan langsung meledak ke tubuh dua penggarap rilem pemurnian harta karun. Tidak baik. Keduanya berteriak. Mereka merasakan kekuatan aneh merembes ke dalam tubuh mereka. Seolah-olah ada benih yang tumbuh di dalam diri mereka dan menyerap kekuatan daging mereka. Tapi sebelum mereka berdua bisa memikirkan apapun, kedua kekuatan sihir hijau itu langsung membengkak dan berubah menjadi dua pohon besar. Mereka tumbuh dari tubuh mereka dan membelah tubuh mereka menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Ark! Keduanya menjerit kesakitan. Detik berikutnya, mereka mati dengan kejam, berubah menjadi pasta daging. Darah mereka menutupi tanah, dan bau darah sangat menyengat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kian San tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan tiga ahli pemurnian harta karun untuk menjadi pengawalnya. Seharusnya mudah bagi tiga penggarap alam pemurnian harta karun untuk membunuh seorang penggarap alam dewa. Tapi sekarang, tiga bawahannya yang kuat telah terbunuh. Dia pikir dia sedang bermimpi. Tapi melihat Xiaoping mendekatinya, dia tersadar dan berteriak, semuanya serang bersama. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang! Setelah ini selesai, aku akan memberimu hadiah yang besar. Dia dengan panik memerintahkan ratusan bawahannya, termasuk polisi sebelumnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Bawahannya sadar. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Xiaoping, mereka tidak akan bisa hidup. Mereka mengelilinginya dan melepaskan kemampuan ilahi mereka. Lusinan penggarap alam ilahi dan penggarap lainnya meledak dengan kekuatan pada saat yang bersamaan. Sekali terkena, meski mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Jatuh, bintang. Xiaoping menggunakan mantra panduan bintang. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menghirup kekuatan bintang-bintang. 360 bintang muncul di titik akupuntur tubuhnya, menari seperti bintang. Seluruh langit sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan, berubah menjadi langit malam. Bintang memenuhi langit berbintang. Pada saat yang sama, gravitasi yang mengerikan terjadi di area tersebut. Ledakan Detik berikutnya, meteorit besar yang terbentuk dari sihir jatuh dari langit. Mereka melesat melintasi langit, terbakar api, dan menghantam kerumunan. Meteorit ini berat dan sederhana. Mereka sepertinya dikelilingi oleh arus udara yang kacau. Masing-masing beratnya setidaknya beberapa ratus ton. Bisa dibayangkan kekuatan meteorit yang jatuh dari langit. Ark Tiba-tiba, sekelompok orang itu menjerit nyaring. Menghadapi kekuatan yang seperti bencana alam ini, mereka tidak bisa menahan sama sekali. Meteorit itu jatuh, dan sekelompok orang tidak dapat mengelak tepat waktu. Mereka langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Meskipun para penggarap alam ilahi ini menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sihir pelindung mereka langsung hancur berkeping-keping, dan lubang dalam yang mengejutkan muncul di tanah. Setelah beberapa nafas, semua orang di sana tewas, termasuk kapten polisi. Dia juga dihantam hingga tewas. Anggota badan yang patah dan tulang yang patah ada di mana-mana, dan darah menetes. Kian San adalah satu-satunya yang masih hidup. Ketika sebuah meteorit menghantamnya, perisai energi emas segera keluar dari tubuhnya dan menghancurkan meteorit itu menjadi beberapa bagian. Xia Ping segera tahu bahwa ini adalah jimat penyelamat hidup yang ditinggalkan Kian Ba, kepala keluarga Kian di Kian San. Itu bisa menyelamatkan nyawa Kian San di saat kritis, dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sekarang giliranmu. Xia Ping memandang Kian San dengan tenang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia memiliki perlindungan perisai energi, energinya pada akhirnya akan habis. Setelah energi jimat itu habis, Kian San pasti akan mati. Ayah, tolong, tolong. Seseorang mencoba membunuhku. Seseorang mencoba membunuhku. Saat itu, Kian San putus asa. Dia tidak lagi memiliki arogansi Tuan Muda keluarga Kian. Dia tidak berbeda dengan seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Dalam menghadapi hidup dan mati, Kian San sama seperti orang lain. Berhenti. Saat Xia Ping hendak membunuh Kian San, suara gemuruh datang dari jauh. Kekuatan mengerikan datang, langsung merobek domain Dragon Trapping Road. Bahkan dengan kekuatan senjata harta karun yang tiada taraf, tongkat perangkap naga tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang seperti kekuatan surga. Satu pukulan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di batang perangkap naga. 1236. Perintah untuk berhenti ini sepertinya mengandung suara dao, dan langsung menyebar ke seluruh planet. Gelombang getaran misterius datang dari udara, dan banyak ahli yang menyadarinya. Terutama para tetua dari Sekte Harimau Sengit, Sekte Badak Hitam, Sekte Sungai, Sekte Sungai Kuning, dan Sekte Banteng Hijau, yang belum meninggalkan planet Bak, mereka juga mendengar teriakan ini. Mereka langsung terbangun. Apakah mereka sedang mengikuti pelatihan tertutup, berbicara, atau memahami dao, mereka semua terbangun satu demi satu. Masing-masing dari mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa suara ini terdengar sangat mirip dengan Kian Tua? Apakah seseorang membuat Kian Tua marah? Tetua Sekte Harimau Sengit sangat bingung. Dia sangat familiar dengan gelombang mana ini. Itu jelas merupakan kekuatan kepala keluarga Kian, Kian Ba. Di seluruh planet Bak, selain Kian Ba, tidak ada yang berani menggunakan kekuatan alam bencana guntur tanpa kendali. Tidak ada yang bisa memberikan ancaman sebesar itu kepada mereka. Ada sedikit kemarahan dan kecemasan dalam suaranya. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Mata tetua Sekte Badak Hitam bersinar. Dia bisa mendengar emosi Kian Ba dari suaranya. Para tetua Sekte ini segera mengirim orang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Segera, seseorang melaporkan kembali. Begitu, Tuan Muda Keluarga Kian, Kian San, dengan berani menyerang pemuda dengan kartu hitam itu. Dia ingin membalas dendam, tapi dia tidak menyangka pemuda dengan kartu hitam itu begitu kuat. Dia benar-benar membunuh semua penjaga Kian San dan hampir kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, Kian Ba sangat marah, dan dia datang untuk membantu. Banyak tetua Sekte juga mengetahui seluk-beluk masalah ini. Kian San ini juga bodoh. Dia adalah pemilik kartu hitam Bang Semesta. Statusnya tidak kecil. Dia mungkin tidak kalah dengan keluarga Kian. Dia memiliki harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih berani membawa orang. Untuk membalas dendam. Bukankah itu bodoh? Tidak ada cara lain. Kian San ini adalah satu-satunya putra Kian Ba. Dia lahir di usia tuanya. Dia seperti bayi yang berharga. Dia sombong sejak kecil. Dia mendapatkan apapun yang diinginkannya. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Planet Bak. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang tidak memberinya muka dan mempermalukannya di depan umum. Bagaimana dia bisa menerimanya? Dia sudah sangat menahan diri karena tidak langsung menyerah karena lelang lautan luas alam semesta. Namun, bahkan hantu tua Kian Ba itu sendiri yang telah mengambil tindakan. Kurasa anak muda berkartu hitam itu sudah tamat. Memang benar, Mani Tyron bukanlah putra hedonis dari keluarga kaya seperti Kian San. Dia adalah seorang maha kuasa sejati, eksistensi nomor dua setelah para Sein. Begitu orang ini bergerak, itu berarti hasil pertarungannya telah ditentukan. Memutuskan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak perlu menonton lagi. Pemuda dengan kartu hitam itu pasti sudah mati. Semuanya sudah berakhir. Kasihan sekali. Aku ingin tahu dia berasal dari klan mana. Dia benar-benar mati di tempat ini hari ini. He he, apa hubungannya dengan kita? Akan lebih baik jika Kian Ba membantai pemuda berkartu hitam itu dan menarik keluar klan di belakangnya. Kedua belah pihak akan bertarung satu sama lain dan akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Banyak tetua sekte berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua percaya bahwa Xia Ping sudah tamat. Diincar oleh Kian Ba dan diserang secara pribadi oleh ahli rilem retribusi guntur, Xia Ping tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Belum lagi Kian Ba adalah orang yang sombong dan lalim yang sering membantai kota dan menghancurkan negara. Jumlah jiwa yang mati di tangannya melebihi ratusan miliar. Bagaimana bisa orang nakal seperti itu takut pada kekuatan di balik pemuda yang dikartu hitam? Operasi ini pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Pada saat ini, di mana Xia Ping berada, domain setara dari posisi perangkap naga telah hancur. Gudang itu juga telah terguncang berkeping-keping, memperlihatkan ruang kosong. Desir, 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 banyak tokoh turun dari langit. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam dengan sulaman naga emas di atasnya. Dia terlihat sangat mirip dengan Kian San. Auranya seperti lubang hitam. Berdiri di tempat, dia memiliki energi yang mendominasi yang dapat melahap segalanya. Dia sepertinya adalah penguasa dunia ini, mengendalikan segalanya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pemimpin keluarga Kian, Kian Ba. Dia adalah orang nomor satu di keluarga Kian dan penguasa sejati keluarga Kian. Dia adalah ahli alam retribusi guntur yang hanya selangkah lagi dari alam sage. Bahkan di seluruh jagad raya, ia dianggap sebagai sosok yang terkenal. Selama tidak ada sage, dia akan menjadi yang terkuat. Di sampingnya diikuti lima atau enam orang tua. Meskipun aura mereka sedikit lebih lemah daripada aura Kian Ba, mereka setidaknya berada di alam ramuan emas atau bahkan alam transendensi. Mereka semua adalah tetua agung keluarga Kian. Siapa kamu? Begitu Kian Ba muncul, dia menatap siaping. Kamu berani melakukan pembunuhan di wilayah keluarga Kianku, Bak Planet. Kamu membunuh para elit keluarga Kianku dan bahkan mencoba membunuh putraku, Kian San. Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan besar? Seluruh keluargamu akan terbunuh. Suaranya seperti suara dewa petir dari sembilan surga. Tampaknya mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Ketika tekanannya turun, seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan mati miliaran orang. Musuh manapun akan ketakutan karena raungan ini. Pemimpin keluarga Kian ini, Kian Ba, sepertinya ingin menggunakan kekuatan jiwa dan perbedaan kultivasi untuk menghancurkan siaping sampai mati. Dia bahkan ingin membuat siaping berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, benar-benar mempermalukannya. Hah! Namun, siaping tidak tergerak. Ketika kekuatan jiwa Kian Ba ditekan, ia segera diblokir oleh pohon dunia. Lampu hijau mengelilingi otak siaping, membuatnya tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana Kian Ba menekannya, dia tetap kokoh seperti gunung. Apa? Kian badan yang lainnya terkejut. Menurut kekuatan jiwa dari alam kesengsaraan guntur, seorang kultivator alam transcendent seharusnya tidak mampu menolaknya. Namun, anak ini tidak terluka, seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Tidak diragukan lagi, anak ini pasti memiliki harta rahasia yang dapat bertahan melawan kekuatan mental. Terlebih lagi, itu pasti sangat kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menahan tekanan kekuatan jiwa Kian Ba. Memikirkan hal ini, mata Kian Ba bersinar karena keserakahan. Harta rahasia yang bisa menahan serangan mental alam kesengsaraan guntur jarang terjadi. Itu mungkin tidak lebih rendah dari artefak suci. Jika dia membunuh anak ini dan merampas harta karun itu, dia pasti akan mendapatkan harta mental tertinggi ini. Namun, dia tidak menunjukkan pemikiran batinnya. Jika kamu ingin menghukumku, kamu perlu bertanya apa yang telah dilakukan putramu. Siaping mencibir, dia mengirim banyak orang untuk menyergapku di sini dan membunuhku. Ini adalah percobaan pembunuhan. Bahkan menurut hukum Bak Planet, ini adalah kejahatan keji. Dia harus dieksekusi. Dan kalian, bawahan keluarga Kian, bergegas keluar satu persatu untuk membunuhku. Pada akhirnya, kalian dikalahkan dan dibunuh olehku untuk membela diri. Kalian pantas mati. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Mendengar ini, Kian San langsung berteriak, Ayah, jangan dengarkan dia. Orang ini adalah pencuri. Aku ingin berteman dengannya, tapi aku tidak menyangka dia memiliki niat jahat. Dia menyelinap ke dalam keluarga Kian dan mencuri harta kita. Pada akhirnya, saya menemukan pencuriannya. Jadi, saya mengirim sejumlah besar bawahan untuk mendapatkan kembali harta karun itu. Tanpa diduga, dia tidak berubah. Bukan hanya dia menolak mengakuinya, tapi dia juga ingin membuat tuduhan palsu. Dia mencoba membunuh kita, mencuri harta karun, dan melarikan diri. Dia adalah penjahat yang kejam dan tidak bermoral. Semuanya, mempunyai hak untuk menghukumnya. 1237. Hah. Siaping mendengus dingin, cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak menyangka Kian San lebih tidak tahu malu darinya. Ia justru berani memutarbalikan kebenaran dan berusaha menjebaknya. Jadi begitu. Mendengar ini, Kian Ba mengangguk. Tampaknya masalahnya sangat jelas. Anda mencuri harta keluarga Kian saya dan diburu oleh putra saya Kian San. Anda melawan dan membunuh para elit keluarga Kian saya. Meskipun saya tidak tahu dari keluarga mana Anda berasal, ini adalah kejahatan serius di manapun Anda berada. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Aku akan menghancurkan semua kultifasimu sebagai hukuman kecil. Kamu akan dipenjara di penjara keluarga Kian selama seribu tahun. Apakah Anda akan dibebaskan atau tidak di masa depan tergantung pada keluarga Anda? Dia memutuskan nasib Siaping dengan beberapa kata. Alasan mengapa dia tidak membunuh Siaping sekarang adalah karena dia khawatir Siaping memiliki kekuatan besar di belakangnya. Jika dia membunuh Siaping, itu berarti dia benar-benar akan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Meskipun Kian Ba sangat arogan, dia tidak bodoh. Dia tidak akan menjadi musuh keluarga besar tanpa alasan. Ini tidak akan menguntungkan keluarga Kian. Namun, jika Siaping tidak mati, itu berarti masih ada ruang untuk negosiasi. Dia bisa memberi jalan keluar kepada pihak lain. Terlebih lagi, dengan menghancurkan anak ini dan menjadikannya tidak berguna sama sekali, itu bisa dianggap menunjukkan martabat keluarga Kian. Tidak ada akhir yang lebih menyedihkan daripada tidak bisa berkultivasi. Bagi para pejuang, itu lebih buruk daripada kematian. Dapat dikatakan lebih baik mati daripada hidup. Tanpa listrik selama sisa hidup mereka, mereka tidak akan berbeda dengan budak dan reptil. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari keluarga Kian semuanya adalah serigala dari suku yang sama. Siaping mencibir, sepertinya tidak ada gunanya mengatakan apapun kepadamu. Namun, betapapun fasihnya lidahmu, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa Kian San ingin membunuhku. Ini adalah kejahatan serius. Kian San harus mati hari ini. Beraninya kamu mendengar ini, Kian Ba menjadi marah. Anak sombong, apa kamu tidak tahu di mana kamu berada? Ini adalah wilayah keluarga Kian. Planet Barker bukanlah tempat di mana orang sepertimu bisa main-main. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuh anakku Kian San. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang. Jelas sekali, dia sangat marah dengan kata-kata Siaping dan ingin menangkap Siaping. Boom gelombang-gelombang. Sebuah tangan besar jatuh, terulur dari kehampaan. Seolah-olah seluruh waktu dan ruang di planet Barker telah berhenti, dan riak muncul di ruang sekitarnya. Siaping melihat tangan besar ini sangat menakutkan. Tampaknya ditutupi dengan prasasti kuno yang padat dan dipenuhi aura yang menakutkan. Untayan demi helai, itu seperti hukum dunia. Di bawah kekuatan seperti itu, musuh manapun akan hancur berkeping-keping. Ini adalah serangan kurang ajar dari tokoh dikdaya alam kesengsaraan Guntur. Kekuatannya bukanlah masalah kecil. Itu seperti seekor elang yang sedang menangkap seekor ayam. Semudah menangkap ayam. Ria bodoh. Kelompok tetua tertinggi keluarga Kian di sekitarnya mencibir lagi dan lagi. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia sebenarnya berani memprovokasi Kian Ba. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Jika Manitairan bergerak, beberapa nyawa saja tidak akan cukup. Menghadapi serangan mengerikan ini, Siaping segera mengeluarkan sage talismen sambil berpikir. Segera, Jimat Suci terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di udara seperti bintang yang tak tertandingi. Ia bergemuruh dan berputar, mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Itu bersinar dan mengeluarkan kabut abu-abu, seolah-olah Pangu menciptakan kekacauan. Pada saat ini, seluruh planet Barker bergetar seolah menggigil. Puluhan miliar makhluk hidup di Barker planet gemetar. Jiwa mereka gemetar. Tekanan semacam ini, aura menakutkan semacam ini, adalah yang tertinggi dan melampaui segalanya. Untai demi helai, mereka menyebar ke seluruh langit planet ini. Secara khusus, beberapa pembangkit tenaga listrik paling merasakannya. Seolah-olah ada seorang suci yang turun. Tekanan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwa mereka dan mengubah mereka menjadi ketiadaan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mungkinkah seorang suci telah turun? Banyak tetua sekte besar merasa ngeri. Tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka telah menemui akhir dunia. Mereka berada dalam keadaan panik. Di bawah kekuatan seperti ini, mereka seperti semut. Dan tetua tertinggi keluarga Kian yang dekat dengan jimat suci ini paling merasakannya. Mereka langsung terdesak ke tanah. Seluruh tubuh mereka seperti kura-kura yang merangkak di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Sial, kamu benar-benar membawa jimat suci. Kian Ba ketakutan setengah mati. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Siaping akan memiliki harta karun sebesar itu. Lagi pula, bahkan dia, seorang kultifator alam kesengsaraan guntur, tidak memiliki harta karun seperti itu. Gemuruh. Dalam sekejap mata, jimat-jimat Kian Ba hancur seperti es di bawah terik matahari. Rasanya seperti telah menguap. Sial. Kian Ba meraung, wajahnya muram. Sebuah pedang emas besar muncul di tangannya. Ini bukanlah pedang emas besar biasa. Sebaliknya, itu adalah artefak roh tingkat tak tertandingi, pedang wimemas. Itu adalah harta ajaib yang tinggal selangkah lagi untuk naik level menjadi artefak suci. Kemampuan surgawi bela diri Dao, pedang preheaven penyu ular. Dalam sekejap mata, Kian Ba menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk melepaskan serangan pedang yang berdenyut dengan kekuatan ular penyu, seperti ular tua primal chaos. Puluhan ribu lampu pedang muncul dalam tebasan ini, sangat besar dan perkasa. Masing-masing dari mereka seperti sungai panjang yang melintasi langit, dan menembus masa lalu dan masa kini, memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Kemanapun energi pedang pergi, ia berubah menjadi dunia pedang, dunia tanah terlantar purba. Seluruh planet ditutupi dengan keinginan pedang, dan semua makhluk hidup gemetar ketakutan. Sepertinya planet Barker akan dipotong-potong menjadi tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Saga Talismen juga memancarkan cahaya tak berujung. Aliran cahaya kemasan terpancar dari jimat itu seperti tetesan air hujan, menembus kehampaan dan menutupi seluruh area. Itu sangat sakral. Dong, dong. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan dahsyat, seperti dua bintang bertabrakan. Setiap kali mereka bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan akan meletus, menghancurkan tanah dan meratakan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus mil. Bahkan kota Barker, yang letaknya jauh, terkena dampaknya. Sejumlah wilayah hancur, dan banyak korban jiwa. A.G.G.H. Blokir, blokir untukku. Kianba melolong, urat biru menonjol di dahinya saat dia menggunakan semua kekuatan magis yang bisa dia kumpulkan. Kulitnya pecah-pecah, dan pembuluh darahnya pecah. Gemuruh. Pada akhirnya, kekuatan jimat bijak abis, dan Kianba terlempar mundur seratus kilometer, meninggalkan jejak panjang di tanah yang tampak seperti landasan pacu berkecepatan tinggi. Para tetua utama klan Kian lainnya semuanya terluka parah, dan sekarang berlumuran darah. Suara mendesing. Kianba setengah berlutut di tanah, menghirup udara dalam jumlah besar, berkeringat banyak. Jelas bahwa luka yang dia terima juga tidak ringan, tapi pada akhirnya, dia tetap menahannya, tidak mati karena satu serangan pun. Bukan karena dia belum pernah menemukan jimat bijak sebelumnya, tapi tidak ada satupun yang sekuat ini. Tanpa diragukan lagi, orang bijak yang memberikan jimat pada bocah ini sangatlah kuat. Bahkan di antara orang bijak, dia dianggap salah satu yang terkuat. 1238 Anak ini. Kianba menatap Siaping. Dia akhirnya tahu kenapa anak ini tidak takut sama sekali meski dia ada di sini. Ternyata Siaping masih punya beberapa trik. Mengerikan sekali. Tapi dengan cara ini, latar belakang anak ini sungguh menakutkan. Dengan adanya seorang saint yang mendukungnya, klan Kian bukanlah apa-apa. Jika mereka menyinggung perasaannya, klan Kian akan mati dengan mengenaskan. Sepertinya dia tidak bisa menghancurkan kekuatan spiritual anak ini kali ini. Tapi bagaimanapun juga, dia harus memberinya pelajaran. Meskipun kekuatan jimat suci sangat mengejutkan, kekuatan jimat suci telah habis. Kianba tidak percaya anak ini masih punya lebih banyak. Mendapatkan salah satu harta karun ini sudah merupakan keberuntungan besar. Tidak mungkin mendapatkan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, anak ini telah menggunakan semua kartu asnya. Dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Tanpa jimat suci, dia seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembeli. Mati. Sebelum Kianba sempat menyerang, Xiaoping menyerang. Dia mengulurkan jarinya dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Kekuatan api yang mengerikan berkumpul di jarinya dan melesat ke arah Kiansan. Kiansan yang sudah sok, tidak menyangka Xiaoping masih berani membunuhnya saat ini. Dia tidak mengelak sama sekali. Dengan kepulan, kekuatan ini langsung memasuki tubuh Kiansan. Dengan, ah, dia menjerit nyaring. Dia tidak berbeda dengan babi yang disembelih. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, kekuatan ini segera meledak di dalam tubuh Kiansan. Dia terkoyak dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Darah mengalir kemana-mana. Dia sangat mati. Kiansan tidak menyangka dia akan benar-benar mati. Dia benar-benar dibunuh oleh Xiaoping. Jika dia tahu bahwa Xiaoping adalah orang yang menakutkan, dia pasti tidak akan memprovokasi dia. Tapi sudah terlambat. Dia sombong sepanjang hidupnya. Begitu seseorang berani menyinggung perasaannya, dia akan menggunakan kekuatan klan Kian untuk membantai sebuah kota dan menghancurkan sebuah negara. Klan yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan karena mereka menyinggung perasaannya. Kejahatan yang mereka lakukan terlalu banyak untuk dihitung. Dia juga berpikir bahwa dengan kekuatan klan Kian, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam semesta. Sayangnya, dia bertemu Xiaoping, seseorang yang memiliki latar belakang lebih kuat darinya. Xiaoping membunuhnya begitu saja. Bahkan ayahnya, Kian Ba, yang berada di alam retribusi Guntur, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia meninggal. Bajingan kecil, beraninya kamu membunuh anakku. Melihat Kian San terbunuh dalam sekejap, mata Kian Ba hampir keluar. Dia berteriak seperti binatang yang terluka. Aku bilang dia akan mati hari ini, jadi dia akan mati. Bahkan jika kamu berada di alam retribusi Guntur, apa yang bisa kamu lakukan? Xiaoping mencibir, dia tetap tidak takut. Bahkan dalam menghadapi Kian Ba yang maha kuasa kesengsaraan Guntur, dia tidak takut sama sekali. Ini karena dia punya banyak trik. Dia juga memiliki lukisan dari Blood Soul Sein. Kekuatannya tidak kalah dengan jimat milik seorang biksu. Serangan tadi telah melukai Kian Ba dengan parah. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin akan berubah menjadi abu. Bahkan jika money tyrant sangat kuat dan tidak mati setelah terkena serangan, dia masih bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa Kian, klan tidak akan, San, akan memberinya San. Bajingan kecil terkutuk, kamu membunuh anakku. Aku tidak peduli siapa kamu, kamu pasti akan mati hari ini, pasti mati. Kian Ba sangat marah, dia kehilangan akal sehatnya. Kamu Bajingan kecil, kamu membunuh anakku. Aku tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati hari ini. Kian Ba sangat marah, dia kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika dia harus memberikan segalanya, bahkan jika seluruh klan Kian dihancurkan, dia akan langsung membunuh anak ini. Gemuruh. Semua keajaiban di tubuhnya bergetar. Seluruh planet bergetar. Dia jelas sangat marah. Bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan membunuh Siaping dalam sekejap. Kali ini, Kian Ba tidak akan memberi anak itu kesempatan untuk menyerang. Dong. Pada saat ini, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di langit di atas planet Barker. Tampaknya menelan segalanya. Kemudian, sebuah jari terulur dari lubang hitam. Semua makhluk kuat di planet Barker terkejut. Jari ini seputih batu giyok. Itu memancarkan cahaya suci yang melampaui segalanya. Saat muncul, alam semesta seakan berhenti. Seorang suci, seorang suci telah menyerang. Seorang tetua sekte berteriak. Bahkan jiwanya gemetar. Ini berbeda dari sage talismen sebelumnya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang sage. Meski hanya satu jari, itu adalah serangan yang datang entah berapa tahun cahaya jauhnya. Meski begitu, kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh planet. Saat ini, semua makhluk hidup di planet Barker berhenti bergerak. Waktu seolah berhenti. Bahkan Kian Ba, ahli alam kesengsaraan Guntur, juga sama. Aura seluruh tubuhnya terkunci, dan dia tidak bisa bergerak. Karena jari ini mengincarnya. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang suci menyerang? Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Kian Ba putus asa. Dia berada di ambang kehancuran. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan hal ini. Dia hanya ingin membunuh junior alam transcendent, tetapi seorang suci benar-benar datang untuk meremukkannya sampai mati. Di hadapan Supreme Saint, meskipun dia berada di alam retribusi Guntur, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Perbedaan antara alam suci dan alam kesengsaraan Guntur bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Itu Tuan. Siaping segera merasakan aura familiar menyebar di udara di sekitarnya. Orang yang menyerangnya tidak lain adalah gurunya, Dark North Saint. Dark North Saint mungkin mengetahui bahwa dia telah menggunakan sage talismen dan mengetahui apa yang terjadi di sini. Pada akhirnya, Kian Ba, ahli alam kesengsaraan Guntur, telah menindas yang lemah dan bahkan mencoba membunuhnya. Orang suci Dark North sangat marah. Meskipun dia berada di planet kosmos, yang berjarak beberapa tahun cahaya, dia masih menyerang dari jauh dan membunuh Kian Ba di tempat. Saint, lepaskan aku, ampuni aku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kian Ba memohon belas kasihan. Di hadapan kekuatan besar ini, dia seperti seekor semut. Itu seperti keputus asaan seorang ahli alam transcendent menghadapi ahli alam kesengsaraan Guntur. Dia merasakan hal yang sama ketika menghadapi orang suci. Kian Ba memohon belas kasihan. Di hadapan kekuatan yang luar biasa ini, dia seperti seekor semut. Itu seperti keputus asaan seorang ahli alam kemampuan ilahi menghadapi ahli alam kesengsaraan petir. Dia merasakan hal yang sama ketika menghadapi orang suci. Kianba memohon belas kasihan. Di hadapan kekuatan besar ini, dia seperti seekor semut. Itu seperti keputusasaan seorang ahli alam Transcendent menghadapi ahli alam kesengsaraan Guntur. Dia merasakan hal yang sama ketika menghadapi orang suci. Sekarang, dia sangat menyesal. Ususnya berubah menjadi hijau. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa identitas anak ini begitu berharga? Dia sebenarnya memiliki seorang suci yang melindunginya. Ini terlalu tidak normal. Ini tidak masuk akal. Jika dia tahu identitas anak ini begitu menakutkan, dia tidak akan berani datang ke sini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tidak masalah jika putranya meninggal. Dia hanya bisa mempunyai beberapa anak lagi. Tapi sekarang, dia pun harus mati. Kekuatan ini tidak peduli bagaimana Kianba memohon belas kasihan. Itu seperti kehendak langit, yang langsung menghancurkan. Boom gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, tubuh Kianba berubah menjadi ketiadaan. Bahkan senjata roh tak tertandingi di tubuhnya dihancurkan sedikit demi sedikit, menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan selusin tetua tertinggi klan Kian di sekitarnya juga sama. Semuanya berubah menjadi debu. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. 1239 Terlalu kuat. Siaping sangat terkejut. Dia akhirnya tahu apa kekuatan seorang sage. Hanya serangan dari jarak beberapa tahun cahaya yang bisa langsung mengubah ahli alam kesengsaraan menjadi debu. Itu sudah sangat menakutkan, tapi setelah membunuh Kianba, tanah di sekitarnya tidak rusak sama sekali. Tampaknya semua kekuatan telah terfokus pada Kianba dan yang lainnya. Tempat lain tidak terpengaruh sama sekali. Jika tidak, dengan kekuatan sage, planet Barker mungkin akan runtuh. Tingkat kendali sempurna atas kekuasaan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Itu telah mencapai alam dewa dan melampaui imajinasi. Ini adalah orang suci yang telah melampaui dunia fana dan memasuki alam kesucian. Ya, Siaping, apakah kamu sudah menyelesaikan misimu dan kembali? Tiba-tiba, Siaping merasakan suara dikirimkan ke jiwanya. Jelas sekali, itu adalah transmisi indra ilahi Dark North sage. Suaranya ditransmisikan kepikirannya dari jarak bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ya, Tuan, saya baru saja kembali. Siaping mengangguk. Mehaem, temui aku ketika kamu kembali ke sekte Kiankun. Setelah mengatakan ini, suara Dark North sage menghilang. Tampaknya baginya, membunuh pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur adalah masalah sepele. Lubang hitam di atas planet Barker segera menghilang. Energi kosmik di sekitarnya juga kembali normal. Sepertinya ada harta karun. Siaping memindai dengan akal sehatnya dan segera menemukan cincin interspatial di tubuh Kian San. Dia mengirimkan akal sehatnya ke dalam dan merasakan ada banyak pil dan ramuan roh di dalamnya. Nilainya setidaknya 100 juta dolar semesta. Selain itu, dia juga menemukan manual rahasia Saint-Tierre, Lightning Fish. Jelas sekali, ini adalah panduan rahasia yang diperoleh Kian San di pelelangan kemarin. Dia telah meletakkannya di atas ring. Dia bahkan menemukan pecahan artefak Saint-Tierre di dalamnya. Kian San juga mendapatkannya di pelelangan, tapi dia belum menyerahkannya. Pada akhirnya, semuanya menjadi milik Siaping. Kian San ini benar-benar orang baik. Hal-hal yang dia peroleh dengan susah payah adalah milikku. Siaping segera merasa sangat senang. Dia mendapat tawaran besar kali ini. Jika benar-benar dilelang di pelelangan, kedua barang ini akan bernilai 2 hingga 3 miliar dolar semesta. Memang benar, tidak ada bisnis yang bisa menandingi rejeki nomplok seperti ini. Apa yang membuat Siaping menyesal adalah Kian Badan yang lainnya seharusnya memiliki sejumlah harta karun. Namun, di bawah kekuatan Dark North Sage, semuanya telah berubah menjadi debu. Bahkan cincin interspatial mereka telah hancur dan lenyap. Oleh karena itu, dia tidak menemukan harta apapun pada Kian Badan yang lainnya. Lupakan saja, bisa mendapatkan barang-barang ini sudah merupakan kekayaan besar. Aku harus kembali ke sekte langit dan bumi. Siaping mencari-cari dan menemukan bahwa tidak ada lagi harta karun di sekitarnya, jadi dia meninggalkan tempat ini. Saat ini, tidak ada seorang pun di Barker Planet yang berani menghentikannya. Bahkan polisi gemetar ketakutan Siaping akan marah dan membunuh mereka semua. Saat itu, tidak ada yang berani menyelamatkan mereka. Setelah Dewa Bulan Siaping pergi, banyak toko besar di planet Barker, termasuk para tetua dari berbagai sekte, akhirnya menyelidiki keberadaan Siaping. Aku sudah mengetahui identitas pemuda itu. Namanya Siaping, dan dia adalah murid dari sekte langit dan bumi. Yang paling penting, dia juga murid dari Dark North Sein. Seorang tetua sekte berkata dengan suara cekung. Demi mendapatkan informasi ini, dia melakukan semua yang dia bisa, menggunakan jaringan intelijen sekte tersebut. Dia bahkan memotret Siaping untuk membandingkan penampilannya. Pada akhirnya, dia akhirnya mengetahui dari seorang tetua sekte Kiankun bahwa murid sekte Kiankun generasi ini adalah murid terakhir Sein Dark North, dan statusnya sangat tinggi. Apa? Semua orang tercengang. Betapapun imajinatifnya mereka, mereka sama sekali tidak menyangka pemuda ini benar-benar memiliki identitas seperti itu. Dia adalah murid dari Dark North Sein. Di enam wilayah bintang utama, ini hanyalah sebuah eksistensi yang mirip dengan putra mahkota. Tidak diketahui berapa kali lebih menakutkan dia dibandingkan dengan klan Kian. Tidak heran bahkan Dark North Sein mengambil tindakan dan langsung membunuh Kian Ba. Kian Ba ini bisa dianggap memiliki nasib buruk selama delapan masa hidup, sebenarnya memprovokasi karakter yang begitu menakutkan. Setelah membunuh yang muda, yang tua datang. Kian San berpikir bahwa klan Kiannya tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa memprovokasi dia. Dia mengeluarkan ayahnya Kian Ba dan berpikir bahwa tidak ada orang yang tidak bisa membunuhnya. Siapa yang akan melakukannya? Pernah berpikir bahwa latar belakang Kian Ba bahkan lebih kuat darinya. Mengerikan sekali. Untungnya, aku sangat waspada dan tidak memilih untuk menyerang pemuda itu. Kalau tidak, bahkan tanpa Dark North Sein, hanya kartu truf yang dimiliki bocah itu sudah cukup untuk membunuhku puluhan kali. Kian Ba yang menyedihkan itu. Dia mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk maju ke alam suci, tapi siapa sangka bahwa dia akan dihancurkan sampai mati oleh satu jari Santo Dark North bahkan sebelum dia bisa menerobos. Ini benar-benar sebuah kasus kematian sebelum mencapai kesuksesan. Berhentilah bermimpi. Yang ada hanyalah harapan. Di seluruh alam semesta, ada banyak jenius mengerikan yang memiliki potensi untuk menjadi orang suci, dan Kian Ba bukanlah satu-satunya. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, dia mungkin tidak akan bisa untuk menjadi orang suci di masa depan. Namun, para Sain benar-benar menakutkan. Konon tubuh utama Sain Dark North masih berada di fraksi Kian Kun, entah berapa puluh ribu tahun cahaya jauhnya dari sini. Dengan satu serangan dari luar angkasa, dia mampu untuk menghancurkan Kian Ba, yang berada di alam kesengsaraan Guntur. Kekuatannya terlalu menakutkan. Bahkan para Sain biasa pun tidak begitu menakutkan. Namun, Dark North Sain itu spesial. Dikatakan bahwa dia pernah bertarung dan membunuh para Sain dengan level yang sama, mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua masih memiliki ketakutan tentang apa yang baru saja terjadi. Kekuatan sisa dari seorang Sain bisa menghancurkan sebuah planet. Jika bukan karena Dark North Sain menahan diri, semua orang yang hadir pasti sudah mati. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang bahwa ada beberapa orang yang ingin membalas dendam pada Siaping. Mereka ingin memberi pelajaran pada bocah ini dan memberi tahu dia betapa kejamnya kenyataan. Tapi sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa beruntung karena tidak mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan mengetahui betapa kejamnya kenyataan. Jangankan memprovokasi Dark North Sain, hanya kartu truf yang dimiliki bocah ini sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Klan Kian sudah tamat. Orang tua ini menerima kabar bahwa Klan Kian mengirim orang untuk memburu murid Santo Dark North. Fraksi Kian Kun sangat marah dan ingin menghancurkan Klan Kian. Ku rasa akan ada ahli dari Klan Kian. Fraksi Kian Kun akan segera memusnahkan seluruh Klan Kian. Seorang tetua menghela nafas dengan sedih. Baru kemarin, Klan Kian masih seperti matahari di langit. Tapi hari ini, mereka hancur. Itu semua karena mereka memprovokasi karakter utama yang tidak mampu mereka sakiti. Huff, layani mereka dengan benar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengompol jika sering berjalan di tepi sungai. Mereka sudah terlalu lama sombong dan lalim. Akan tiba suatu hari ketika mereka menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Begitu mereka melakukannya, mereka selesai. Sesepuh lainnya mencibir. Dia telah hidup selama beberapa ribu tahun, dan semakin lama dia hidup, dia menjadi semakin berhati-hati. Ini karena dia tahu betapa menakutkannya alam semesta ini. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung karakter utama, bahkan ahli alam kesengsaraan Guntur pun akan mati. Segera berikan perintah itu. Kita tidak boleh menyinggung murid Dark North Saint ini, Siaping. Berikan potretnya kepada setiap murid dan minta mereka mempelajarinya siang dan malam. Jika ada yang berani menyinggung Siaping secara tidak sengaja, orang tua ini akan memusnahkan seluruh murid mereka. Klan. Seorang tetua berbicara dengan kejam. Tindakan Siaping kali ini bisa dibilang mengejutkan banyak sekte kecil. Bahkan Klan Kian pun telah pergi. Jika mereka masih berani menjadi sombong, akhir cerita mereka tidak akan lebih baik dari Klan Kian. 1240. Beberapa hari kemudian, Siaping kembali ke sekte Kiankun di Dewa Bulan dan kemudian pergi ke puncak Dark North untuk menemui gurunya, Dark North Saint. Begitu. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal di benua jiwa darah. Setelah mendengarkan cerita Siaping, Dark North Saint hanya bisa mengangguk. Dia juga tahu bahwa Siaping telah memperoleh banyak batu jiwa dari benua jiwa darah kali ini. Tentu saja, Siaping masih menyembunyikan masalah teknik roh rahasia Sol Rache karena masalah ini sangat penting dan tidak dapat dibocorkan. Kalau tidak, pasti akan terjadi bencana. Bagi seorang Saint, beberapa batu jiwa bukanlah apa-apa. Hal ini sangat bermanfaat bagi para kultifator biasa, namun bagi seorang Saint, hal ini tidak terlalu bermanfaat bagi budidayanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Siaping telah memperoleh banyak batu jiwa, Dark North Saint tidak merasakan banyak hal dan hanya mengungkapkan kekagumannya. Tuan, ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya di benua jiwa darah. Mengapa belum ada yang sepenuhnya menaklukkan benua ini? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun batu jiwa tidak begitu berguna bagi seorang suci, namun tetap saja batu tersebut merupakan tanah harta karun. Tidak ada alasan untuk tidak menaklukkannya. Namun, banyak sekte hanya mengirim orang untuk memantaunya dan bahkan para orang suci pun tidak melakukan apapun. Blood Soul Saint meninggalkan rencana cadangan di benua ini. Jika kami para orang suci mengambil tindakan, kami akan segera mengaktifkan formasi teleportasi benua jiwa darah dan memindahkan seluruh benua. Alam semesta begitu besar dan itu akan sangat sulit untuk menemukannya. Tentu saja, ada banyak alasan dibalik para orang suci tidak mengambil tindakan. Anda tidak perlu mengetahui hal ini untuk saat ini. Dark North Saint tidak menjelaskan terlalu banyak tentang hal ini. Dimengerti, Guru, Siaping mengangguk. Karena ini adalah pertandingan antar orang suci, lebih baik bagi anak kecil seperti dia untuk tidak terlibat. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Benar, Tuan, ada hal penting lainnya yang lupa saya sampaikan kepada Anda. Siaping memikirkan hal lain. Sebelumnya, saya bertemu dengan sekelompok pembunuh di benua jiwa darah. Mereka menyebut diri mereka kelompok tujuh pembunuhan dan mereka mencoba membunuh saya. Pada akhirnya, mereka secara alami gagal dan ditangkap olehku. Setelah memeras pengakuan, aku menemukan bahwa ada dalang dibalik ini. Namanya adalah Matt Bacar Sein dan dia sepertinya sangat membenciku. Mendengar ini, mata Dark North Sein berkilat dingin. Orang suci penjagal gila, orang tua itu belum mati. Saya pikir dia telah bersembunyi begitu lama dan telah meninggal karena luka serius. Saya tidak menyangka dia berani muncul dan mengirim orang untuk membunuh murid saya. Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan, seolah mampu menghancurkan langit. Tuan, saya telah menjadi sasaran orang suci dan hidup saya telah dibekukan dalam air. Bolehkah saya memiliki harta untuk melindungi diri saya sendiri? Siaping mengedipkan matanya dan menyatakan tujuannya. Sebelumnya, untuk menghadapi Money Tyrant, dia telah menggunakan Saga Talisman dan kehilangan salah satu kartu asnya. Meskipun dia telah membunuh Money Tyrant, masih ada sedikit kerugian jika dia memikirkannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, dia berharap bisa menebusnya dengan Dark North Saga. Dasar Bajingan Kecil Dark North Saga tertawa, namun, jika Wild Slater Saga ingin membunuhmu, itu ada hubungannya denganku. Lagi pula, dia punya dendam kematian padaku. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu Saga Talisman lagi, yang mana cukup untuk menahan keperkasaan seorang Saga. Jika kamu kurang beruntung bertemu dengan Wild Slater Saga, kamu bisa segera mengeluarkannya. Lalu, aku bisa berteleportasi dan langsung membunuh Wild Slater Saga itu untuk menghilangkan masalah di masa depan. Nada suaranya tenang, seolah membunuh orang suci semudah memotong melon dan sayuran. Setelah mengatakan itu, jimat emas segera melayang turun dari tubuh Dark North Saga dan jatuh ke tangan Siaping. Terima kasih Tuan. Siaping sangat gembira dan segera mengambil jimat emas itu. Segera, dia merasakan tangannya tenggelam, dan merasakan jimat itu memiliki berat setidaknya 10 ton. Setiap jejak seperti jejak dao yang besar, lebih berat dari gunung. Kekuatan jimat emas ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia menggunakan jimat emas ini di planet Barker, dia akan bisa langsung membunuh Money Tyrant dan mengubahnya menjadi abu. Dia bahkan tidak bisa menjerit. Dengan Saint Talisman, dia percaya bahwa bahkan jika dia menghadapi Wild Slatter Saint, dia tidak perlu khawatir sedikitpun. Terlebih lagi, dia bisa memanggil gurunya, Dark North Saint, kapan saja. Jika Wild Slatter Saint itu berani menyerangnya, maka itu sudah cukup membuat tua itu menderita. Memikirkan hal ini, dia langsung merasa gembira. Dia ingin melihat Wild Slatter Saint itu kencing di celananya. Oh benar, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada harta ajaib yang disebut pilar pengurungan naga. Itu dapat menggunakan domain yang setara dan menekan lawan yang kuat ke alam yang sama denganmu. Di mana harta ajaib ini? Nada suara Dark North Saint berubah. Dari apa yang dikatakan Siaping tadi, dia tahu bahwa Siaping pernah menghadapi sekelompok musuh sebelumnya. Di antara mereka, ada kultifator tingkat pemurnian harta karun yang kekuatannya lebih tinggi dari miliknya, namun dia masih bisa membunuh mereka. Yang diandalkan adalah pilar pengurungan naga. Harta ajaib ini dapat menekan budidaya seni bela diri musuh keranah yang sama dengan miliknya. Itu sangat ajaib, jadi dia sangat tertarik dengan pilar pengurungan naga. Itu ada di sini, tapi sudah rusak pada pertempuran sebelumnya, kata Siaping dengan menyesal. Meskipun dengan bantuan pilar pengurungan naga, dia telah membunuh beberapa penggarap alam pemurnian harta karun, tetapi sekarang harta ajaib ini rusak, itu berarti kartu truf miliknya yang lain telah menghilang. Dengan suara mendesing, dia mengeluarkan pilar pengurungan naga. Pada saat ini, pilar pengurungan naga dalam keadaan rusak, dan ada tanda-tanda retakan di mana-mana. Jelas sekali, ia telah kehilangan spiritualitasnya. Bagaimanapun, pilar pengurungan naga hanyalah harta karun pamungkas, dan tidak dapat menahan kehancuran penuh dari seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Menarik. Cahaya kemasan bersinar di mata Dark North Saint, menembus kehampaan dan menatap pilar pengurungan naga. Dia memindainya dengan akal sehatnya, dan listrik muncul di kehampaan. Ide yang luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa harta karun tertinggi benar-benar dapat menampilkan kekuatan sebuah domain. Orang yang membuat harta ajaib ini pastilah seorang jenius. Dia mendecahkan lidahnya karena kagum. Dia sepertinya memahami sesuatu. Memikirkan hal ini, Dark North Saint memandang Siaping. Harta ajaib ini kurang lebih bermanfaat untuk kultifasi saya. Mungkin saya bisa mempelajari sesuatu dengan analogi. Bisakah Anda meminjamkannya kepada saya sebentar untuk diamati? Tentu saja, guru dapat mengamatinya selama yang Anda inginkan. Siaping menyatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Bagaimanapun, pilar pengurungan naga telah lama rusak, dan tidak banyak manfaatnya jika tetap berada di sisinya. Setelah itu, akan dibuang sebagai sampah, atau dimakan oleh Golden Slimet. Jangan khawatir, guru bukanlah orang yang tidak pernah puas. Orang suci Dark North tersenyum. Setelah guru selesai mengamatinya, saya dapat membantu Anda menyempurnakan harta ajaib serupa. Terima kasih Tuhan. Mata Siaping berbinar. Jika seorang suci membantu, dia pasti bisa memperbaiki pilar pengurungan naga. Mungkin setelah disempurnakan oleh seorang suci, harta ajaib ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Dengan keuntungan seperti itu, hanya orang bodoh yang menolak. Mem, jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Dark North Saint ingin mengamati pilar pengurungan naga, jadi dia selalu berkultivasi. Ya Tuhan.